Bismillahirrahmanirrahim Akhbirni anil asya'ilati yajusu suduruhah minal mawla Soalannya Akhbirni anil asya'ilati yajusu suduruhah minal mawla Subhanahu wa ta'ala Soal Beritakan kepada aku tentang segala sesuatu yang boleh Timbulnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terbitnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jawaban Iyafi'ilmumkinati watarkuwa Yaitu melakukan segala yang mungkin dan meninggalkan yang mungkin Yang boleh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu melakukan segala yang mungkin dan meninggalkan yang mungkin Mungkin diadakan, mungkin diadakan Misrul seperti Ayya ja'alal insana ghaniyan Allah jadikan seorang itu kaya Ini mungkin, bisa aja Boleh Makanya kalau ada orang punya duit banyak Baru beli mobil, bikin rumah Jangan Jangan hasad Itu dia rumah boleh Duit boleh Boleh korupsi kali ya Eh Jangan kaya begitu Karena Hal yang mubah buat Allah Untuk menjadikan orang yang Gani kaya Mungkin buat Allah Bisa buat Allah Karena bukan mustahil Dan orang punya mobil Beli motor Pusing Beli mobil Masuk rumah sakit Beli mobil satu lagi Pingsan Ini orang berarti tawhidnya lemah Benci sama orang Iri sama orang Berarti tawhidnya lemah Iri Iri Karena hal yang mubah Allah jadikan orang itu kaya Boleh Aduh fakiran Atau fakir Susah Dulu Babahnya Engkongnya Ya Kumpinya orang kaya Keturunan kaya Koji miskin Iya Emang kenapa Iya Mungkin ketika dia dibagi-bagi Harta warisan Oleh orang tuanya Ya Bukan dia manfaatkan Baik-baik Malah dia jualin Hartanya Bahkan Udah Dia dapat Saudaranya Dia ambilin Jadinya apa Disumpahin sama saudaranya Doa Doa Maslum Mustajab Doa orang yang Dizalim itu Dijabahkan Bisa kayak begitu Kok jadi miskin Iya Miskin Dan dia Babahnya orang kaya Iya Keturunan orang kaya Keturunan Kaya Maka Kaya Allah pengen jadikan Dia miskin Tadinya kaya Berlimpah Harta bendanya Kebunnya lebar Murah Rumahnya Ruas Besar Tingkat Bagus Cakep Indah Gemerlap Duitnya Banyak Dimana bank Ada duitnya Usahanya Banyak Eh tiba-tiba Bangkrut Boleh-boleh Aja Bisa-bisa Aja Kan banyak Orang kaya Begitu Nadinya Masya Allah Masya Allah Allahu Akbar Sekarang Abis Semua Makanya Kita Kalau Pengen Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap Kepada kita Syukurin Syukur itu Adalah Kunci Sukses Dalam Hal Apa aja Dunia Akhirat Syukur kita Berterima kasih Itu Kunci Kalau kita Pengen Sukses Masalah Dunia Anak Buah Sawa Bosnya Bosnya Sudah beri dia Sesuatu Apa semua Dia syukurin Dia terima kasih Sama bosnya Dia setia Sawa bosnya Insya Allah Nanti dia tinggi Itu Pangkatnya bisa jadi Direktur dia Disayang banget Sama bosnya Dalam al-agama Dalam al-agama Sama Begitu juga Murid sama gurunya Pandai dia Bersyukur Yang jadi yang mana Itu yang ikutin gurunya Biasanya Yang Ya ikutin gurunya Yang patuh Yang patuh Yang patuh Enggak berbuat Masyiat Dia patuh Itu biasanya Yang jadi Yang kayak Bangga Seneng Itu yang Biasanya begitu Lihat Ulama-ulama Yang Ikutin gurunya Semuanya Rata-rata naik Semua Imam muslim Gurunya siapa Imam Bukhari Dan Penuh adab Syarat Sohe Imam muslim Ya Itu menurut Guru-guru saya Itu berada Di bawah Syarat Sohe Kualitasnya Imam Bukhari Padahal beliau Belakangan Kalau pengen Bikin lebih ketat Bisa gak? Bisa Kan biasanya Begitu Yang belakangan itu Dia berusaha Mempelajari Yang duluan Tapi itu Gurunya Lebih di bawah Adab Imam Shafi'i Juga dengan Muridnya Begitu Buayti Muridnya Banyak lagi Yang seperti itu Mereka semua Beliau semua Pakai adab Adab Lalu dia Lalu dia mendapatkan Ya Jadi Bisa itu Allah Menjadikan orang Kaya Menjadikan orang Menjadi Kaya Menjadikan orang Menjadi Miskin Bisa 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 Sahi'an Atau Saqiman Sehat Ataupun Sakit Pernah Mulu Minumnya Banyak Mati Kenapa Kenapa Begitu Ya Boleh Buat Allah Menjadikan Orang Itu Sehat Menjadikan Orang Itu Sakit Bahkan Mati Boleh Buat Allah Kaya Begitu Jadi Oleh Kerenanya Kita Berpegang Terus Kepada Allah Pasrahkan Terus Kepada Allah Inilah Tawheed Kita Kepada Allah Pasrahkan Terus Serahkan Semuanya Kepada Allah Pasrah Wa Asbah Udharika Dan Sumpama Demikian Itu Lain-lainnya Banyak Segala Yang Memungkinan Orang Itu Jadi Pinter Bodoh Bisa Aja Yang Tadinya Bodoh Sekarang Kok Pinter Banget Dulu Lagi Ngajir Loh Bodoh Paling Belakang Duduk Kecil Cemen Pokoknya Kenapa Sekarang Jadi Kiyai Bisa Begitu Kenapa Itu Hal Yang Ja'izat Ya Boleh Memang Kamu Pandang Dia Rupanya Kayak Begitu Tapi Dia Punya Ati Masya Allah Mulia Dia Punya Ati Subhanallah Indah Dia Jaga Atinya Tidak 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 Sehuzan Sama Orang Bagus Terus Semangat Niat Dia Jaga Setiap Hari Dia Perbarui Niat Jadi Ada Orang Dulu deh Hebat Banget Masya Allah Pinter Bagaimana Sekarang Jadi Begitu Bisa Kayak Begitu Dulu Masya Allah Pinter Sekarang Jadi Begitu Bisa Kayak Begitu Bisa Kayak Begitu Ada Kesalahan Maka Jaga Jaga Hati Kita Jaga Jaga Hati Kita Perbaiki Hati Kita Itulah Yang Namanya Takdir Allah Seperti Sekarang Ya Corona Virus Virus Corona Siapa Yang Sadar Bisa Kayak Begini Kita Tidak Tau Banyak Sudah Apa Yang Sudah Kita Rencanakan Tidak Jadi Ini Takdir Allah Semuanya Takdir Allah Penyakit Takdir Allah Makhluk Allah Ya Kita Ambil Hikmahnya Allah Ciptakan Ini Allah Ciptakan Keadaan Ini Kita Ambil Hikmahnya Kita Ambil Hikmahnya Masjid Musyolah Ditutup Ya Mungkin Dulu Kita Males Sekali Sekarang Ditutup Oma Allah Jadiin Pelajaran Pengajian 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 Waktu itu Segera Ditutup Langsung Ya Mungkin Dulu Kita Males Datang Ke Pengajian Ditutup Biar Kita Sadar Tadinya Kita Bisa Melakukan Aktifitas Sekarang Enggak Ini Juga Mungkin Kemarin Kita Bermalas Malas Sekarang Itu Guru Kita Mungkin Kemarin Kita Bisa Salat Terawai Di Masjid Di Musyolah Bersama Sama Keluarga Bersama Sama Masyarakat Bersama Sama Guru Sekarang Kita Di rumah Masing Masing Mungkin Dulu Kita Terawainya Baru Baru Doang Pas Sepuluh Terakhir Pas Sepuluh Terakhir Seharusnya Kita Berentikab Seharusnya Kita Bergarang Malam Seharusnya Kita Ibadah Kepada Allah Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Padahal Beliau Itu Sudah Dijamin Gak Ada Dosanya Gak Ada Dosanya Dan Masuk Surga Tapi Kenapa Beliau Masih Tetap Berdiri Di Keheningan Malam Bahkan Beliau Tidur Beliau Ibadah Di Sepuluh Terakhir Tapi Kita Kok masih Tenang Tenang Aja Di rumah Ini Allah Ini Allah Pengen Tenggor Kita Nah Kalau Begitu Di rumah Semua Allah Allah Pengen Lihat Kira-kira Siapa Yang Di rumah Benar-benar Menghidupkan Rumahnya Dengan Kalimat Kalimat Siapa 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 Di rumah Menghidupkan Salat Jamaah Siapa Yang Di rumah Menghidupkan Al-Quran Siapa Yang Di rumah Menghidupkan Pengajian Kan Bisa Di rumah Kita Hidupkan Baca Quran Di rumah Kita Hidupkan Salat Jamaah Di rumah Kita Hidupkan Pengajian Apa Paling Enggak Kita Ajarkan Anak-anak Kita Ajarin Apa Ikrah Bisa Alif-alifan Bisa Kita Bisa Ajarkan Kehidupan Kepada Semua Keluarga Kita Allah Pengen Lihat Itu Allah Pengen Saksikan Itu Siapa Kira-kira Yang Betul-betul Hamba Hamba Allah Yang Sudah Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keadaan Seperti Ini Enggak Soal Kenapa Karena Yang Disembah Allah Enggak Yang Lain-lain Dimanapun Tempatnya Buat Dia Enggak Jadi Masalah Yang Penting Taufik Yang Allah Berikan Kepadanya Enggak Pernah Bergeser Solat Malamnya Masih Tetap Allah Berikan Semangat Baca Kur'annya Masih Tetap Allah Berikan Semangat Zikirnya Allah Masih Tetap Berikan Semangat Ya Solat Jama'anya Allah Masih Tetap Berikan Semangat Buat Dia Enggak Jadi Soal Itu Baik Di Masjid Di Masjid Maupun Di Rumah Zikirnya Setiap Waktu Dia Tetap Laksanakan Tetap Semangat Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Orang-orang Yang Seperti Ini Paling Menangisnya Kenapa Dia bisa Menangis Dia Menangis Dia Bersedih Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tetap Dia Mengakui Mungkin Banyak Salah Banyak Dosa Dan Dia Pun Minta Kepada Allah Supaya Dilindungi Orang-orang Semua Daripada Marah Bencana Orang Yang Baik Begitu Tidak Merasa Dirinya Udah Benar Tapi Terus Berintrospeksi Diri Dirinya Masih Banyak Kurangnya Terus Banyak Istighfar Banyak Banyak Bertaubat Walaupun Sudah Sering Solat Malam Walaupun Sudah Setiap Baca Quran Walaupun Sudah Setiap Hari Berzikir Kepada Allah Walaupun Sudah Setiap Hari Dia puasa Tapi Dia tidak Pernah Mengakui Bahawa Dia sudah Cukup Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Bahkan Dia tidak Pernah Mengakui Dirinya Bersih Daripada Dosa Pasti Ada Dia Meyakini Bahawa Dia Masih Punya Dosa Walaupun Dia Tidak Tahu Walaupun Dia Tidak Sadar Dia Terus Istighfar Allah Rasulullah S.A.W. Saja Itu Masih Istighfar Bagaimana Kita Orang Yang Jauh Dibandingkan Kepada Rasulullah S.A.W. Mudah Mudah Kita Termasuk Hamba Hambanya Allah Yang Selalu Pandai Bersyukur Kepada Allah S.A.W. Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Bahagia Dari Dunia Sampai Akhirat Amin Ya Rabbah Alamin Wallahu Alamin Sawad